bangun malam, walaupun cuma dua rokat Quran surah 17 ayat 79-80 walaupun cuma dua rokat, tugas Bapak Ibu tidak mudah, kadang-kadang butuh petunjuk dari Allah, kadang dari mimpi kadang Allah jalankan orang lain memberikan informasi, dikumpulkan kita kontemplasi, kalau bukan petunjuk Tuhan mustahil, kata Allah bangun malam aku berikan empat hal satu kalau engkau konsisten aku bimbing karirmu ke tempat kedudukan terbaik dan terhormat yang orang lain memuliakannya, kan ada orang dapat posisi tinggi, tapi orang lain belum tentu respek kan kalau Tuhan sudah respek, siapa yang bisa mencegah orang lain untuk merendahkannya bangun konektivitas itu, kata Allah aku bimbing dia dengan cara terhormat di posisi terbaik, dan orang semua hormat dua, ini yang mahal akan dibimbing menjalani kegiatannya dengan cara yang terbaik tiga, kalau ada persoalan aku berikan solusi dengan cara yang paling terbaik yang keempat, yang paling dibutuhkan kalau ada yang usil dengan jawatannya pun ingin menjahili, menyingkirkan, menyungkurkan ini fitrah, kata Quran semakin tinggi jawatan, semakin besar tantangan kata Allah aku yang akan langsung menolong hambaku itu, Allah yang langsung menolongnya tanpa perantara siapapun empat, yang terakhir saya tutup ada ketakuan sosial hubungan dengan kita semua hubungan dengan kita sesama itulah yang kita beri nama silaturahim maka pindah ayatnya ke ayat pertama di surah yang keempat dengan kalimat nas pembukanya sama ya ayuhannas hei semua manusia tuh, balik lagi walaki-laki perempuan bapak ibu dari manapun ittaquo rabbakumul ladhi khalakokum tegaskan lagi tingkatkan takwamu kepada rabbu takwanya apa disini kalau yang tadi spiritual yang ini beda aladhi khalakokum min nafsi wahida wa khalakum min hazzaw jaha yang telah mencipta engkau dari bapak yang sama dari satu ibu yang sama maksudnya apa kalaupun kita beda keyakinan membangun hubungan baik dengan sosial setidaknya sama akan di satu persepsi berasal dari bapak yang sama adam a.s jadi kalau gak sepakat dinilai-nilai keyakinan spiritual sepakatlah dinilai kemanusiaan yang sama karena itu jangan batasi pergaulan sosial kita hanya dengan yang muslim saja kalau pengajian silahkan yang muslim yang muslim yang lain punya acara lain tapi kalau nilainya sama-sama yang sifatnya sosial bakti sosial kegiatan umum libatkan semua sehingga merasakan kenikmatan yang sama minimal kita sepakat dari satu bapak yang sama janganlah dia kafir gak boleh dia gak sama keyakinannya gak boleh tempatkan dalam satu hal yang sama bukankah Quran begitu bijak bukankah Quran begitu indah ketika menempatkan pada nilai spiritual eksklusif ketika nilai-nilai itu sosial buka setelah itu lahirlah keturunan-keturunan menyebar lelaki perempuan dalam pergaulan itu boleh jadi ada khilaf yang membuat pergaulan dan hubungan menjadi kusut maka turunlah kelengkapan ayatnya bertakwalah kepada Allah jangan sampai di dunia rajin sholat tapi punya masalah dengan teman-temanmu sehingga engkau sulit untuk dihisap di hari kiamat hadis muslim diwayat sahabat Abu Hanayrah maaf ada orang yang disebut nabi bangkrut di hari kiamat izin ini masih ada waktu sampai jam berapa kita silahkan sampai jam 12 saya 10.14 pulang saya mau ke Banten izin sebentar maaf jadi ada sedang begini nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat beliau tanya atadrun al-muflis tau gak kalian orang yang bangkrut satu sahabat jawab al-muflis sufina ma'la dirhamalah ya rasulullah orang bangkrut menurut kami orang yang sudah tidak punya aset sedikit pun tidak punya uang satu sen pun tiada ekonominya pas benar secara ekonomi perhatikan jawaban nabi maaf yang mengaku umatnya nabi muhammad tolong khairat ini al-muflis su min ummati orang yang bangkrut di akhirat dari kalangan yang mengaku umatku itu nabi tidak mengatakan umatnya musa umatnya isa tapi ada yang mengatakan umatnya nabi muhammad dia datang di hari kiamat dengan pahala rajin sholat jadi sholatnya rajin tahajud dia sholat sunnah duha dan sebagainya rajin puasa sunnah tiba-tiba puasa sunnah rajin puasa bukan ramadhan saja puasa sunnah puasa senin, kamis ayam mulbir puasa syawal wazakatin tidak telat zakat bahkan disiapkan sebelum waktunya kemudian dia sholat dia puasa zakat mungkin juga haji dan omrah cuma sayang tapi lisannya gatel celah orang senang mencelah ya mencelah itu sekarang lisan turun ke tangan turun ke tangan ada ayatnya sekarang itu ayat yasin itu berlaku kadang orang mencelah lisannya diam tapi tangannya itu komen tangannya komen kan sudah mulai sekarang ya tinggalnya di singaparna tapi statusnya sampai singapura kan tungguin gitu kan dan terlibat disitu itu pembuktian terbaik sekarang muncul sekarang dan masalah paling banyak kan sekarang Pak ya ITE yang banyak diadil itu ya wa katha fahadha suka nuduh dengan bukti yang tidak ada maaf maaf wa dharo bahadha senang berkelahi puncaknya wa safa kada mahadha ada yang menumpahkan darah membawa nama agama dengan jalan yang tidak benar tembak sana bom sana Allahu Akbar Allahu Akbar dan itu oleh Nabi jauh-jauh diingatkan hati-hati Pak kalau ada aliran sedikit-sedikit lukai orang menghukumi orang sekenanya kata Nabi hati-hati karena kita itu sudah lengkap sekali aturannya pakamnya sudah jelas ya jadi saya pernah sampaikan di beberapa kesempatan waktu bom di jalan Tamrin tuh izin Pak Dilyan teman-teman Bapak Ibu itu saya sedang di Lampung itu orang ledak itu pertanyaan pertama langsung bertanya Ustad apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad visabilillah saya bilang dengan sederhana sekali Pak sependek pengetahuan saya jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah bukan di jalan Tamrin tapi itu buktian terbaik dari apa yang Nabi sampaikan dulu nah orang-orang ini ketika pulang ini spiritnya hukum positifnya supaya kita koreksi diri jangan sampai terjadi nanti yang baiknya akan ditimbang karena Allah adil tapi untuk nutup yang buruknya jadi kalau ada orang sholat senang sekali usil pada orang dengan lisannya dia caci maki orang pahala sholatnya diberikan pada yang dicaci itu ada orang puasa terima kasih